Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunya Jan Latifa dari kelas 2C dengan NIM 2108-3000065. Di sini saya akan mempraktekan tentang kasus setup database menggunakan software Accurate 5 dengan tipe Enterprise. Langkah pertama, dalam menyelesaikan kasus setup database, kita harus membuat database baru, yaitu silakan klik buat data perusahaan baru, kemudian silakan tuliskan nama berkas, yaitu UPS, Akuntansi, Elektronik Business, password, name, class, nama. Kemudian silakan klik OK. Tunggu hingga proses selesai. Selanjutnya, setelah kita memasukkan kata kunci dari penggunaan Accurate 5 ini, kita masuk ke dalam Accurate Persiapan Singkat, yaitu silakan klik Bersiap Indonesia, kemudian klik Lanjut. silakan klik Persiapan Mahir, lanjut. Kemudian kita akan mengisi mata uang dan info perusahaan dengan opsi mata uang, informasi perusahaan, dan informasi pajak perusahaan. Untuk mengisi opsi mata uang, kita harus menggunakan modul yang sudah ditentukan. Modul yang sudah ditentukan tersebut memiliki tiga mata uang, yaitu rupiah, US Dollar, dan SG Dollar, yang nantinya akan kita masukkan ke dalam database berikut. Oke, untuk mengisi mata uang, kita memiliki opsi lagi yaitu nama, nilai tukar, tipe nilai tukar, negara, dan simbol. Yang pertama, nama kita isi IDR, dengan nilai tukar adalah 1. Yang mana, tipe nilai tukar adalah 1 IDR sama dengan 1, dengan negara adalah Indonesia, simbol RP. Kemudian enter, kita masukkan lagi mata uang lainnya, yaitu US Dollar, dengan nilai tukar adalah 9.800. Berarti, tipe nilai tukar adalah 1 USD sama dengan 9.800 rupiah, dengan nama negara adalah USA. USA dengan simbol adalah US Dollar. Kemudian enter, kita masukkan SD Dollar, dengan tipe nilai tukar adalah 7.500, yang mana tipe nilai tukar adalah 1 USD sama dengan 7.500 rupiah, dengan negara adalah Singapura. simbol yang digunakan adalah SD Dollar. Setelah kita cek apakah benar, silakan klik lanjut untuk mengisi informasi perusahaan. Untuk mengisi informasi perusahaan, kita harus mengikuti modul yang ada. Di dalam modul, nama perusahaan adalah PT Global Home Material and Service. Seperti yang ditampilkan pada layar klik. Nama perusahaan dari informasi perusahaan adalah PT Global Home Material and Service. Dengan alamat perusahaan adalah Jalan Wijaya No. 1-808 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan start date adalah 30 Juni 2011. Dengan nomor wajib pajak perusahaan atau NPWP adalah 01.0308.878.5.008.000. Informasi berikut akan dimasukkan ke dalam database. Nah, perusahaan kita masukkan untuk cara simpelnya adalah Jalan Wijaya No. 1-808 Kebayoran Jalan Wijaya No. 1-808 Kebayoran Kemudian kita mulai tanggal yaitu 30 Juni Jalan Wijaya No. 1-808 Kebayoran Untuk tahun pixel kita isi 2011 dengan default periode adalah 6-11 Jalan Wijaya No. 1-808 Kebayoran Kemudian gizi 0-9 dan 11 Jika sudah, silakan klik lanjut untuk masuk ke dalam informasi pajak perusahaan Oke, selanjutnya kita mengisi informasi pajak perusahaan Informasi pajak perusahaan terdiri atas nama perusahaan, alamat, nomor seri faktur, NPWP, nomor punggungan PKP, tanggal punggungan PKP, kode cabang, jenis usaha, dan KLUSPT Untuk nomor seri faktur pajak kita isi dengan kode 010.00 Penggunaan kode ini digunakan ketika nomor retail tidak dicantumkan Yang gunanya digunakan untuk penyerahan PKP yang mendapatkan fasilitas PTN yang tidak dipungut atau ditanggung oleh pemerintah dalam kurung DTP Untuk NPWP kita masukkan berdasarkan modul yang ada Di sini nomor NPWP perusahaan adalah 01.308.878.5.008.000 Bisa kita copy paste dengan tekan Ctrl-C dan Ctrl-F Untuk nomor punggungan PKP kita gunakan nomor NPWP Nah untuk tanggal punggungan PKP kita tuliskan adalah 10.09.2007 Untuk kode cabang kita masukkan 0.00 Jenis usaha adalah perdagangan Dan KLUSPT kita masukkan 5.19.0 Jika semuanya sudah selesai kita isi silakan klik lanjut untuk menuju tahap akun dan daftar lainnya Kita masuk ke dalam akun-akun dan daftar lainnya Di sini sudah terisi informasi-informasi yang akan kita hapus dan hanya menyisahkan opening dan return Cara untuk menghapus silakan klik pada kolom kemudian hapus Enter terus sampai menyisahkan opening dan return Terima kasih Nah jika sudah terhapus silakan kita bisa mengeklik atau menimpor data Dengan mengeklik-klik di sini untuk import berkas Kemudian kita klik import Bergi ke lokalis G Karena tidak muncul data Excel-nya kita ganti Atau kita ganti tipe filenya dengan XLS Nah ketika kita sudah mengganti tipe filenya menggunakan XLS Kita pilih chart of account Kita open Kemudian kita klik ambil data Dan menghapus akun dan menghapus akun nomor karena sudah ada di dalam kolom data sumber Cara menghapusnya adalah klik kanan kemudian hapus Yes Langkah selanjutnya adalah kita mengisi definisi kolom tersebut sesuai dengan tipe yang sudah ditentukan Untuk akun nomor kita isi dengan nomor akun Untuk akun nama kita isi dengan nama akun Untuk definisi kolom dari akun tipe adalah tipe akun Kita klik tipe akun Kemudian kita jabarkan lagi Definisi sumber tipe akun Dengan cash atau bank adalah cash atau bank Akun reservable kita isi dengan akun piutang Inventory kita isi dengan persediaan Ada current asset kita isi dengan aktifa lancar lainnya Fixed asset Asset kita isi dengan aktifa tetap Akumulasi depreciation Akumulasi depreciation kita isi dengan akumulasi penyusutan Akun table kita isi dengan Aktifa lainnya Aktifa lainnya Aku butang Ada current liabilities Kita isi dengan utang lancar lainnya Long term liabilities kita isi dengan utang jangka panjang Kemudian equity kita isi dengan ekuitas Kemudian revenue kita isi dengan pendapatan Kemudian cost of capital kita isi dengan harga pokok penjualan Expense Expense kita isi dengan Expense kita isi dengan Beberapa penjualan Beberapa penjualan lainnya Dan other expense kita isi dengan Dengan Pendapatan lain Ketika semua definisi dari sumber tipe akun sudah diisi Silahkan klik ok untuk melanjutkan kepada kolom kurensi Sebelumnya harus kita cek tahun Silahkan klik ok Sedikit revisi untuk tipe akun Klik tipe akun Untuk other income kita ganti pendapatan lain Sedangkan other expense kita ganti dengan perban lainnya Setelah itu kita klik ok Dan masuk ke dalam kolom data sumber kurensi Dengan definisi kolom adalah mata uang Untuk IDR kita isi dengan IDR Untuk US dollar kita isi dengan US dollar Untuk SDD kita isi dengan SG dollar Dicek apakah sudah benar Silahkan klik ok untuk melanjutkan ke dalam sumber data parent Oke setelah kita mengisi kurensi Dengan definisi kolom adalah mata uang Parent adalah akun induk Saldo awal adalah saldo awal Dan S of sama dengan abaikan Selanjutnya adalah kita klik import data Tunggu proses sudah selesai Karena ada kesalahan Bisa kita cross check lagi Setelah kita melakukan perbaikan ulang Import data tersebut akan mengambilkan data sebagai berikut Sedikit catatan bahwa akun piutang, hutang, dan persediaan Tidak dapat mengisi saldo Karena hal tersebut Akan dilakukan pada formulir lainnya Setelah semuanya selesai Silahkan klik lanjut Untuk mengisi akun default mata uang Langkah selanjutnya adalah kita mengisi Mata uang Atau akun default mata uang Dengan nama mata uang adalah IDR atau rupiah Dengan akun default untuk akun hutang adalah hutang usaha Akun hutang adalah hutang usaha Pembayaran di muka penjualan adalah uang muka penjualan Pembayaran di muka pembelian adalah uang muka pembelian Diskan penjualan adalah potongan penjualan Dengan kode 8202-1103.1-8201-8203-4202 Ketika sudah selesai Silahkan klik lanjut untuk mengisi daftar lainnya Oke laka selanjutnya setelah kita mengisi akun default mata uang Kita akan mengisi daftar lainnya Dimana dari daftar lain ini adalah Ada yang namanya syarat pembayaran dan pajak Untuk syarat pembayaran ada opsi diskon Hari diskon, jatuh tempo, dan nama Disini kita masukkan sesuai dengan modul yang ada Seperti pada modul berikut ini Disini cash on delivery adalah 2-10,N-30 2-10,N-60 Dan net 30 Dengan informasi pajak adalah PPN 10% dengan kode pajak adalah T Dan PPH 23% dengan kode pajak F Nah, cash on delivery dan informasi pajak ini Kita masukkan ke dalam database daftar lain Sebagai berikut Untuk yang pertama sudah kita masukkan Yaitu dengan diskon adalah 2 Diskon adalah 10 Jatuh tempo adalah 30 Dan namanya menjadi 2-10,N-30 Kemudian enter Kita masukkan lagi Yaitu 2 10 Dengan jatuh tempo adalah 60 Maka Namanya adalah 2-10,N-60 Kemudian diskon selanjutnya adalah 0 0 dengan jatuh tempo adalah 30 Maka namanya adalah net 30 Itu carat pembayaran Sesuai modul sudah dilakukan Setelah kita mengisi Sarat pembayaran pada daftar lain Kita harus mengisi pajak Dengan opsi adalah kode Nama, keterangan, nilai dalam 10% Pajak penjualan, pajak pembelian Akun pajak penjualan dan akun pajak pembelian Dengan kode pada modul Yaitu T untuk PPN Keterangan adalah pajak Pertambahan nilai Pajak bertambahan nilai Dengan nilai adalah 10% Dengan pajak penjualan adalah 2-1-0-3 Yang otomatis akun pajak penjualan adalah PPN keluaran Dan pajak pembelian adalah 1-1-0-7 Yang otomatis akan menjadi PPN masukkan pada akun pajak pembelian Kemudian enter Selanjutnya setelah kita mengisi pajak PPN Kita harus mengisi yang namanya Pajak PPH 2-3 Dengan kode adalah F Dengan nama Dengan nama adalah PPH 2-3 Dengan keterangan adalah Pajak penghasilan PS-23 Pajak penghasilan PS-23 Dengan nilai persen adalah 2% Dengan kode pajak penjualan adalah 1-1-0-8 Yang otomatis Akan masuk pada akun pajak yaitu PHP 23 Final Sales Tax Kemudian pajak pembelian adalah 2-1-0-4 Yang otomatis ketika di-enter akan Memasukkan data yaitu PPH 23 Final Purchase Tax Nah setelah Syarat pembayaran dan pajak pada daftar lain sudah diisi Kita masuk ke dalam Tahap selanjutnya yaitu pengisian pelanggan dan pemasokan Silahkan klik lanjut Langkah selanjutnya setelah kita mengisi mata uang dan info perusahaan Serta akun-akun dan daftar lainnya Kita akan masuk ke dalam pengisian pelanggan dan pemasok Dimana dalam pelanggan dan pemasok ini ada 3 opsi yaitu tipe pelanggan dan jasa kiriman Pelanggan dan pemasok Nah untuk tipe pelanggan dan metode pengiriman kita menggunakan modul yang sudah ada Sebagai berikut Di sini tipe pelanggan ada umum, lokal, dan ekspor Sedangkan untuk jasa pengiriman kita menggunakan via mobil, box, direct, dan sepeda motor Nah nanti data tersebut akan kita masukkan ke dalam database kasus setup database Nah silahkan klik nama pada tipe pelanggan Dan tuliskan umum, enter, lokal, enter, export Nah jangan lupa untuk mengisi metode pengiriman dengan mobil, box, enter, direct, enter, kemudian sepeda motor Jika dirasa sudah benar Silahkan klik lanjut untuk mengisi data pelanggan Selanjutnya kita akan mengisi data pelanggan Yaitu silahkan klik di sini untuk import ke kas Pilih Ubah tipe file menjadi XLS Slip daftar pelanggan Open Dan klik ambil data Sesuai dengan kolom yang langkah sebelumnya Silahkan hapus Data sumber nomor nama pelanggan dan lain-lain Karena data tersebut sudah ada pada kolom data sumber Klik kanan untuk menghapus Yes Selanjutnya kita akan mengisi definisi kolom berdasarkan kolom data sumber Nomor adalah nomor pelanggan Nama pelanggan kita isi nama pelanggan Alamat baris 1 diisi dengan alamat 1 Alamat baris 2 diisi dengan alamat 2 Alamat pajak baris 1 kita isi alamat pajak 1 Alamat pajak 2 diisi alamat pajak 2 Kota kita isi kota Provinsi diisi provinsi Kode pos diisi dengan kode pos Negara diisi dengan negara Nomor telepon diisi dengan telepon Kemudian untuk nomor faksam kita isi dengan nomor faksimili Kontak kita isi dengan nama kontak Email kita isi dengan nama email MPWP kita isi dengan nomor pajak Kemudian batas hutang kita isi dengan limit days Saldo awal kita isi dengan saldo awal Nomor faktor kita isi dengan NPKT Saldo pertanggal kita isi dengan saldo pertanggal Pajak 1 kita isi dengan pajak pertama Kita isi dengan ppn sesuai dengan kode pada modul sebelumnya Kita klik ok Untuk mata uang kita isi dengan mata uang Seperti langkah sebelumnya IDR kita isi dengan IDR atau rupiah US dollar kita isi dengan US dollar SD dollar kita isi dengan SD dollar Ketika ketiganya sudah terisi Silahkan klik ok Kemudian termin kita isi dengan syarat Dimana COD adalah COD 2 garing 10 N garing 30 Kita isi dengan 2 garing 10 N 30 2 garing 10 N garing 60 Kita isi dengan 2 garing 10 N garing 60 Dan N30 kita isi dengan N30 Klik ok Tipe pelanggan Kita isi dengan tipe pelanggan Dimana umum adalah umum Lokal kita isi dengan lokal Dan export Dan kita isi dengan export Ketika sudah selesai kita klik ok Kemudian untuk saldo yang sama kita centang Langkah selanjutnya adalah import data Disini tercantum 13 data terimpor Dan 6 data gagal Silahkan klik ok Maka hasilnya akan keluar sebagai berikut Dimana ada nomor pelanggan Nama Mata uang Pertanggal Awal Pajak 1 Ipe dan syarat Kemudian kita akan masuk ke dalam Langkah selanjutnya yaitu Pemasok Selanjutnya kita akan mengisi data pemasokan Dengan cara klik import perkas Kemudian pilih Ubah file of types Atau tipe filenya Menjadi XLS Kemudian pilih daftar pemasok Open Kemudian klik ambil data Seperti langkah sebelumnya Silahkan hapus data sumber nomor nama Dan alamat 1, 2, dan lain-lain Karena sudah ada pada kolom data sumber Caranya silahkan klik kanan Klik hapus Kemudian yes Selanjutnya kita akan Definisikan kolom Berdasarkan kolom data sumber Dimana nomor Nomor adalah nomor pemasok Nama adalah nama pemasok Alamat adalah alamat pemasok Alamat 2 adalah alamat 2 Alamat pajak 1 adalah alamat pajak 1 Alamat pajak 2 adalah alamat pajak 2 Kota adalah kota Provinsi adalah provinsi Kode post Kita isi di kode post Negara adalah negara Telepon adalah nomor telepon Kontak kita isi dengan nama kontak MPBP kita isi dengan nomor pajak Saldo hutang sementara Kita isi dengan abaikan Nomor faktur kita isi dengan nomor PKP Tanggal saldo hutang kita isi abaikan Untuk sementara Pajak 1 kita isi dengan pajak pertama C Dengan definisi adalah PPN Seperti modul sebelumnya Kita klik ok Kemudian mata uang Kita isi dengan mata uang Dengan IDR adalah IDR US dollar adalah US dollar SDD adalah SD dollar Silahkan klik ok Kemudian kita isi termin Dengan definisi kolom adalah syarat Definisi kolom adalah syarat Kita isi dengan data sumber 2 garung 10 N garung 30 Dengan definisi adalah 2 garung 10 N garung 30 Net kita isi dengan net 30 COD kita isi dengan COD Atau cash of the 2 garung 10 N garung 60 Kita isi 2 garung 10 N 60 COD kita isi COD Jika sudah benar Silahkan klik ok Kemudian centang Jika saldo Ada yang sama Silahkan klik import data Kita tunggu prosesnya Disini tercantum 15 jala terimpor Nol data gagal Klik ok Nah data yang terimpor tersebut Akan menampilkan sebagai berikut Dimana ada nomor pemasok Nama Mata uang Bertanggal Dengan saldo awal Pajak 1 Dan syarat pembayar Pembayaran Jika sudah Kita akan masuk Kepada proyek Departemen Untuk Melangkah ke langkah Selanjutnya adalah Klik Lanjut Selanjutnya Kita Mengisi Proyek Dan departemen Silahkan lanjut Dan langsung Masuk Ke Persediaan Gudang Dan kategori barang Untuk mengisi Kategori barang Silahkan klik Di Import Kemudian Pilih Ganti Tipe file Menjaja SLS Kemudian Pilih Item Kategori Kemudian Open Ambil Data Kemudian Kemudian Kita definisikan Kolom Item Kategori Menjadi Nama Kategori Kemudian Silahkan Klik Import Data Tertatat 15 data Terimpor Dan Nol Data Kagal Oke Kemudian Kita Bisa Klik Lanjut Nah Pada Akun Dimul Barang Kita Mengisi Persediaan Menjadi Persediaan Pesanan Kemudian Kemudian Penjualan Adalah Penjualan Pesanan Kemudian Rater Penjualan Kita isi Dengan Rater Penjualan Pesanan Kemudian Diskon Barang Kita isi Dengan Potongan Penjualan Akun Barang Pengiriman Kita isi Dengan Barang Terkirim Harga Pokok Penjualan Kita isi Dengan HPP Pesanan Biter Pembelian Kita isi Dengan Persediaan Pesanan Untuk Akun Biaya Kita isi Dengan Biaya Umum Dan ADM Lainnya Kemudian Untuk Akun Barang Belum Ditagi Kita isi Dengan Penerimaan Barang Belum Ditagi Kemudian Kita masuk Kedalam Akun Default Produksi Disini Persediaan Dalam Proses Kita isi Dengan Persediaan Dalam Proses Kemudian Klik Lanjut Silahkan Klik Rata-Rata Karena Itu Direkomendasikan Oleh Accurate Kemudian Klik Lanjut Nah Disini Kita Akan Mengimpor Kembali Data Untuk Informasi Barang Silahkan Klik Import Pilih Ubah Tipe Menjadi XLS Kemudian Pilih Daftar Barang Klik Open Kemudian Ambil Data Seperti Langkah Sebelumnya Silahkan Hapus Kategori Parent Item Node Dan Lline Pada Rata Sumber Karena Pada Kolom Rata Sumber Sudah Ada Cara Menggabungnya Klik Kanan Hapus Tekan Yes Kemudian Kita Mendefinisikan Kolom Dari Kolom Data Sumber Dimana Kategori Adalah Kategori Barang Nah Disini Kita Mendefinisikan Lagi Kategori Barang Dengan Definisi Air Conditional Adalah Air Conditional Kulkas Adalah Kulkas Pompa Air Adalah Pompa Air Mesin Cuci Adalah Mesin Cuci Sprint Bed Adalah Sprint Bed Lemari Adalah Lemari Meja Meja Rias Adalah Meja Rias Kijen Adalah Kijen Set Gergaji Adalah Gergaji Power Power Tools Adalah Power Tools Pasir Adalah Pasir Semen Definisikan Ke Semen Cat Definisi Kecat Jasa Definisi Kejasa Kemudian Ketika Dirasa Sudah Benar Silahkan Klik OK Untuk Kolom Datal Sumber Sales Price 1 Kita Isi Dengan D Varga Jual 1 Sales Stack Kita Isi Dengan Kode Bajak Penjualan D Adalah BPN Kita Klik OK Kemudian Kita Putih Text Adalah Kode Bajak Pembelian Kita Isi D Adalah BPN Kita Klik OK Kemudian Inventory ACC Adalah Akun Persediaan Kita Isi Persediaan Elektronik Adalah Persediaan Elektronik Kemudian Persediaan Purnitur Adalah Kita Isi Dengan Persediaan Purnitur Berkakas Kita Isi Dengan Persediaan Berkakas Kemudian Persediaan Bahan Bangunan Kita Isi Dengan Persediaan Bahan Bangunan Ketika Sudah Benar Silahkan Klik OK Kemudian Kita Akan Mengisi Sales ACC Atau Akun Penjualan Di mana Penjualan Elektronik Adalah Penjualan Elektronik Kemudian Penjualan Purnitur Adalah Penjualan Purnitur Penjualan Perkakas Adalah Penjualan Perkakas Penjualan Bahan Bangunan Adalah Penjualan Bahan Bangunan Dan Pendapatan Jasa Adalah Pendapatan Jasa Purnitur 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 Kita Proses Kembali Apakah Sudah Benar Yaitu Data Sumber Dan Defisi Ke Penjualan Elektronik Purnitur Purnitur Penjualan Berkakas Adalah Penjualan Berkakas Penjualan Band Bangunan Adalah Pendapatan Jasa Pendapatan Jasa Untuk Penjualan Pendapatan Bisa Kita Perbaiki Dengan Penjualan Pendapatan Untuk Penjualan Berkakas Bisa Kita Ganti Dengan Perjualan Berkakas Sudah Benar Penjualan Perkakas Berkakas Bandungan Klik OK Kita Ulangi Lagi Yaitu Sales ACC Adalah Akun Penjualan Kita Klik OK Kemudian Kita Masuk Ke Sales Return ACC Atau Akun Reader Penjualan Kita Tuliskan Kembali Kita Penjualan Elektronik Kita Masukkan Atau Kita Definisikan Ke Redu Penjualan Elektronik Selanjutnya Redu Penjualan Purnitur Selanjutnya Redu Penjualan Perkakas Selanjutnya Redu Penjualan Bahan Penjualan Selanjutnya Selanjutnya Adalah Pendapatan Jasa mari kita cross-nya kembali yaitu retail penjualan elektronik adalah retail penjualan elektronik penjualan ponitur kakas, penbangunan dan pendapatan jatuh, silahkan klik ok kemudian kita masuk ke kode ACC atau akun HPV di sini kita masukkan HPP elektronik kita masukkan dengan HPP elektronik kemudian HPP furniture kita masukkan dengan HPP furniture HPP berkakas HPP berkakas kita masukkan dengan HPP berkakas HPP berkakas HPP bahan bangunan kita masukkan HPP bahan bangunan klik ok selanjutnya adalah kita mengisi definisi kolam dari purchase written assist assist atau akun liter pembelian kita klik kemudian kita isi persediaan elektronik adalah persediaan elektronik persediaan fungitur adalah persediaan fungitur persediaan perkakas adalah persediaan perkakas persediaan bahan bangunan adalah persediaan bahan bangunan persediaan pendapatan jasa dalam persediaan pendapatan jasa silahkan klik ok lanjut selanjutnya untuk manage SN kita isi dengan pakai nomor seri no adalah salah dan yes adalah benar kita klik ok kemudian kita for SN adalah paksas nomor seri kita isi no dengan salah ok kemudian delivery non-stock SN adalah kirim stock walaupun kosong no adalah salah kemudian serial number type adalah tipe nomor atau tipe seri kita isi unique adalah unik dan patch adalah public kita klik ok kemudian minus expired date adalah pakek adalah warsa kita klik definisi ke no adalah salah dan yes adalah benar ok setelah definisi kolom dari kolom data sumber sudah selesai diisi kita masuk ke dalam kolom-kolom kebutuhan atau dibutuhkan dimana nama kolom dibutuhkan adalah tipe persediaan dengan nilai default adalah bahan baku mentah ok setelah definisi kolom dari kolom data sumber sudah terisi dimana kategori adalah kategori barang parent adalah barang induk item null adalah nama barang item description adalah deskripsi barang kuantitas adalah kuantitas unit adalah unit 1 total cost adalah biaya total biaya kemudian control quantity saluran total quantity gudang pertanggal dan lain-lain dan kolom-kolom yang dibutuhkan yaitu tipe persediaan diisi dengan nilai default adalah bahan baku maka langkah selanjutnya adalah import data dan sebelum import data dilakukan silahkan centang pada pojok kanan dimana jika saldo itu ada memiliki nomor yang sama setelah itu silahkan klik import data tunggu hingga prosesnya selesai nah setelah kita melakukan import barang maka importan tersebut akan menghasilkan data sebagai berikut dimana ada nomor barang nama tipe tanggal stok kuantitas satuan harga beli atau satuan gudang pajak penjualan pajak pembelian harga jual dan default gudang berikut ini berikut ini adalah hasil dari import barang nah setelah kita melakukan import barang silahkan klik lanjut untuk mengisi aktifa tetap selanjutnya selanjutnya kita akan mengisi opsi FA fiskal dimana data tersebut diambil berdasarkan modul yang sudah ditentukan data tersebut meliputi dimana ada tipe asa tetap pajak masa manfaat dan metode penyusutan dengan enam data yang nantinya akan kita masukkan atau kita inputkan ke dalam catat data test untuk melakukan atau mengisikan nama tipe fiskal silahkan klik tambah kemudian kita tulis tipe aktifa tetap pajak adalah tidak selanjutkan kemudian untuk metode penyusutan pajak kita tulis tidak terdepresiasi kemudian untuk estimasi umur pajak adalah nol kita klik ok terus kita ditambahkan bangunan bangunan permanen dimana estimasi umur adalah 20 tahun dengan metode penyusutan adalah garis lurus kemudian enter kita tulis lagi adalah golongan 1 garing dalam kurung garis lurus tutup kurung dengan umur fungsi adalah 4 dengan metode adalah garis lurus kemudian enter tulis lagi adalah golongan 1 dengan garis menurun 1 menurun dengan umur fungsi adalah 4 dengan metode garis lurus garis menurun kemudian enter kita tuliskan lagi datakan kelima yaitu golongan 2 dengan garis lurus dengan 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 umur dengan umur yaitu 8 menggunakan metode garis lurus enter kita tulis lagi aku terakhir golongan 2 dengan saldo menurun tutup kurung dengan umur dengan umur estimasi adalah 8 dengan metode adalah saldo menurun kemudian terus cek kembali klik lanjut kita memasuki opsi ke tipe FA dimana tipe FA ini menggunakan modul sudada yaitu pada golongan asa tetap bagian berikut ada 6 data yang akan kita masukkan ke dalam database berikut selanjutnya kita mengisi tipe FA dengan tipe asa tetap adalah opsi pertama atau data pertama adalah tanah dengan tipe pajak adalah tidak disudutkan enter kemudian bangunan dengan tipe pajak adalah bangunan permanen enter data ketiga adalah peralatan faktor dengan tipe pajak kantor dengan tipe pajak adalah golongan satu garis lurus golongan satu garis lurus kemudian enter peralatan toko dengan dengan tipe pajak adalah golongan satu garis lurus kemudian enter kita tuliskan data kelima yaitu kendaraan kendaraan satu dengan tipe pajak adalah golongan satu saldo menurun klik enter untuk dapatkan enam adalah kendaraan dua dengan tipe pajak adalah golongan dua santun menurun kita cross memasuki ulangga ke-18 dari 20 yaitu aktif tetap di mana kita harus mengimpor berkas dan secara klik kemudian pilih ubah tipe data menjadi XLS kemudian pilih fix asset list kemudian open klik ambil data selanjutnya kita akan mengisi definisi kolom dari kolom data sumber dengan asset type adalah tipe aktif tetap kemudian kita akan mendefinisikan kembali sumber tipe aktif tetap tanah adalah tanah bangunan adalah bangunan peralatan kantor adalah peralatan kantor peralatan toko adalah peralatan toko kendaraan satu adalah kendaraan satu kendaraan dua adalah kendaraan dua kemudian kita klik ok kemudian untuk asset koda kita isi dengan kode aktifa untuk description kita isi dengan keterangan aktifa untuk quantity adalah kita isi dengan kuantitas kemudian untuk purchase date kita isi dengan tanggal pembelian usage date kita isi dengan tanggal pemakaian untuk year kita isi dengan tahun untuk expand di akun kita isi dengan dengan opening balance equity kita isi dengan dan ok terus kita kita isi dengan tidak berwujud dengan no adalah salah klik klik ok kemudian fiskal FA kita isi dengan akun aktifa tetap pajak dimana yes adalah benar klik ok setelah itu kita cross check kembali dari awal dengan asset type adalah tipe aktifa tetap asset kode adalah kode aktifa description adalah keterangan aktifa quantity adalah kuantitas purchase date adalah tanggal pembelian business date adalah tanggal pemakaian year adalah umur umur bulan aktifa dalam kurung tahun debt metode adalah metode penyusutan asas account adalah akun aktifa akun debit account adalah akun akun debesiasi debit expired account adalah akun bukan debesiasi asset cost adalah sumber data sumber dana expended account adalah akun sumber dana intangible adalah tidak berwujud dan fiscal FA adalah aktifa tetap pajak setelah itu silahkan klik import data tipe aktifa tetap belum dibetakan tipe aktifa tetap belum di depan silahkan klik tipe aktifa tetap kemudian klik ok kemudian klik import data tunggu hingga proses selesai tertulis 15 data terimport dan non data gagal klik ok maka akan menampilkan hasil sebagai berikut nah jika sudah silahkan klik lanjut ini adalah data yang dihasilkan dari langkah-langkah sebelumnya dimulai dari mata uang informasi perusahaan akun-akun dan daftar lainnya pelanggan pemasokan proyek departemen persediaan aktifa tetap dan sampai neraca percobaan berikut adalah data-data yang sudah dihasilkan berdasarkan modul-modul yang sudah ditetapkan nah dari data tersebut data tersebut sudah benar dan sesuai dengan modul yang sudah ditentukan selanjutnya kita klik lanjut dan kita sampai pada preferensi silahkan klik lanjut dan kita berada pada akhir dari persiapan singkat pada aplikasi Accurate tipe enterprise dengan tulisan selamat sekarang Anda siap menggunakan Accurate mungkin sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati